Pemirsa, ratusan petugas gabungan dikerahkan untuk mengamankan Laga Persib Bandung melawan Persija Jakarta Rabu Sore di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Bandung. Selain memperketat pengamanan, petugas juga menyiapkan rekayasa lalu lintas mengantisipasi kepadatan kedaraan di sekitar stadion. Ratusan petugas gabungan disiapkan untuk mengamankan Laga Persib Bandung melawan Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Rabu Sore ini. Persiapan dilakukan dengan membagi tugas dan fungsi dari masing-masing kesatuan, baik sebelum, saat maupun setelah pertandingan. Sejumlah skema rencana disiapkan untuk bisa mengamankan jalannya Laga. Selain melakukan pengamanan mengantisipasi penonton membawa flare, tiket palsu masuk, petasan dan benda berbahaya lain, polisi juga menyiapkan langkah antisipasi rekayasa lalu lintas di sekitar stadion. Ring 1 itu menjadi tanggung jawabnya panitia pelaksana atau steward dan mereka juga sudah siap, ada 500 yang disiapkan sehingga untuk keberadaan polisi ada di posisi ring 2, 3 dan 4. Selain teknis pengamanan, kepolisian juga fokus melakukan pengaturan lalu lintas agar tidak terjadi antrian kendaraan mengingat Laga Klasik ini diprediksi akan dihadiri puluhan ribu penonton. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno melaporkan. Pemirsa hari terjepit pada tanggal berah diusulkan untuk menjadi hari libur nasional. Usulan ini dikebukakan Band Parekraf Sandiaga Uno untuk mendukung sektor parekraf dan tentunya mendukung pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Band Parekraf Sandiaga Uno mengusulkan hari kejepit di tengah kalender tanggal merah. Menjadi hari libur nasional. Wacan ini akan bermanfaat untuk meningkatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan. Dalam weekly brief with Sandi Uno, Sandiaga menegaskan diperlukan persetujuan lintas kementerian dan lembaga. Pengadaan hari kejepit nasional yang kita sebut sebagai kejepit nation menjadi tanggal merah. Pengoptimalisasian hari libur ini harus kita tingkatkan dalam target mencapai perjalanan usatawan nusantara dan perekonomian domestik yang lebih besar untuk target 1,4 miliar pergerakan usatawan nusantara. Dalam weekly press briefing, Sandiaga Uno juga menyaksikan langsung kerjasama Kemen Parekraf dengan perpustaka nasional yang meluncurkan e-Library. E-Library menjadi bentuk inovasi dan kolaborasi yang akan mampu memenuhi kebutuhan informasi bagi para penggunanya, baik di dalam maupun luar lingkungan Kemen Parekraf. Dari Jakarta, Fakir Satrio, Anyus melaporkan.